Yesaya fasal yang kelima, yang ke tiga belas Sebab umatku harus pergi ke dalam pembuangan Oleh sebab mereka tidak mengerti apa-apa Ini orang Kristen gak ngerti apa-apa Udah ngaku maunya Tuhan, miliknya Tuhan, tapi gak ngerti apa-apa Ini Kristen-Kristen yang stupid nih Gak mau belajar firman, gak mau belajar gendak Tuhan, gak ngerti gendak Tuhan Gak ngerti berdoa, gak ngerti penyembahan nih Ujungnya kan dibuang Tuhan loh Ini orang Kristen yang stupid nih Kalau Kristen yang stupid, pasti pendetanya stupid nih Iya kan? Coba, orang-orang mulia akan mati kelaparan Ini orang-orang mulia nih Pemimpin-pemimpinnya nih Pendeta-pendetanya nih Hamba-hamba Tuhannya nih Penilai-penilai gerejanya, majelis-majelisnya nih Mati kelaparan Di dalam kelimpahan, mati rohaninya mati Kenapa mati? Gak pernah makan remah Firman yang datangnya dari Tuhan sendiri Ngerti gak ini? Mati kelaparan Orang-orang mulia hanya mati kelaparan Dan kalayak ramai Menderita kehausan Baikin kalau pendetanya gak pernah berdoa Pendetanya gak pernah belenggali firman Tuhan Kotbanya njiplak sana njiplak sini Tanpa persiapkan, tanpa bergaul dengan Tuhan Yang dikasih makan jemaatnya apa? Makanan basi Mana bisa bertumbuh Mana bisa kenal Tuhan Mana bisa bergaul dengan Tuhan Betul gak? Berarti gak ini? Sebab itu dunia orang mati membuka kerongkongannya lapang-lapang Hades Tempat dunia orang mati Tempat orang mati disimpan Ia akan mengangkatkan mulutnya lebar-lebar dengan tiada teringga Sehingga lenyap ke dalamnya segala kesemarakan dan keramaian Yerusalem Yerusalem berbicara tentang orang-orang percaya ini Orang-orang yang selamatkan Tuhan Lenyap semuanya Segala kegaduan orang yang bersuka dari kota itu Habis semuanya Mati Karena tidak ada pewahyuan lagi Makanya harus saya jelaskan Bila tidak ada wahyu Liarlah rakyat Rakyatnya Kalau imamnya tidak ada Wahyu Tidak memiliki wahyu Tidak memiliki visi Tidak memiliki tujuan Tuhan Visi dilahirkan dari dengar suara Tuhan Liar rakyatnya Tidak ngerti Kristenannya hanya jalan Kristenannya Tanpa tujuan Tuhan Tanpa goal Tuhan Kekristenan kita ini tanpa goal Tuhan akan ngawur Kekristenan kita hari ini tanpa goalnya Tuhan Kekristenan kita akan menjadi kekristenan yang membosankan Rutinitas agamawi Membosankan sekali Bagi kita meski tahu visi Tuhan Visi Tuhan itu apa Visi gereja lokal apa Visi pribadi kita apa Visi adalah isi hatinya Tuhan yang taruh dalam hati kita Nah visi pribadi kita ini selalu mendukung visinya gereja lokal Gereja lokal selalu mendukung visinya Tuhan Yesus Amanat Agung Ini paralel kembar siam Tidak bisa dipisahkan Jelas ini Dimana kita bergerja lokal Visi pribadi kita selalu mendukung visinya gereja lokal Dan gereja lokal selalu mendukung visinya Amanat Agung Visinya Yesus Jadikan langsung membangsa muridku Baptislah dalam namaku Usirlah setan-setan Amin Ini luar biasa Nah visi ini dilahirkan dari Kita memiliki kedekatan dengan Tuhan Hatinya Tuhan dulu Kenal Tuhan dulu Fokusnya Dasarnya adalah kita membangun hubungan dengan Tuhan Tidak ada yang lain Tidak ada yang lain Kembalinya kan ke situ terus kan Bangun hubungan dengan Tuhan Koneksi dengan Tuhan Karena Tuhan adalah sumbernya Tuhan adalah sumbernya Tuhan adalah pokoknya Dan kita adalah carangnya Bayangin carang ini tidak akan berbuah apa-apa Kalau tidak nempel kepada pokoknya Mati kita Bagaimana nempel ke pokoknya Bangun koneksi keintiman dengan Tuhan Bangun komunikasi dengan roh kudus Bergaul dengan roh kudus setiap hari Nyembah dia Kenalin dia Meditasi firman Tidak ada solusi lain Ketika kita mulai membangun Keintiman dengan Tuhan Daging kita pelan-pelan dimatikan Solusi mematikan kedagingan adalah Kita masuk dalam Hadirat Tuhan Amen Buka sebentar di Yeremia Fasal yang kelima Ayat yang ke-31 Para nabi Bernubuat palsu Dan para imam Mengajar dengan Mengajar dengan Sewenang-wenang Pendidikannya mengajar Ngawur aja Ngomong Denger Tuhan Tuhan Nubuat-nubuat Ternyata Gue buat-buat Lu buat-buat Dan umatku Menyukai yang demikian Demen kan orang Kristen Banyak suka Tapi apakah yang kamu Perbuat apabila datang Kesudahannya Ujungnya kemana Nah fenomena hari ini Memang banyak Jemaat itu disenangkan Dengan Pengkotbah-pengkotbah Yang lucu Yang datang banyak Yang famous Yang terkenal Yang kotbahnya ringan Banyak Yang ajarnya Serampangan Memang penggemarnya banyak Memang jemaat Sukanya kayak begitu kan Dientertain Tapi kalau pelayanannya Sungguh-sungguh diajar Gak berkenan Gak suka Diajar yang berat-berat Jemaat terlalu berat Kenapa Gak pernah diajar Karena memang Kenal Tuhan itu Kenalnya berat Artinya hadirat Tuhan Bahasanya kabot Kabot itu Ada bobot Ada beratnya Bahasa Jawanya abot Abot itu berat Abot karena ada bobotnya Kalau diajar lalu begitu Jemaat gak suka Gak nyampe Karena pendetanya Gak pernah ngajarin Dientertain Terlalu penting Jemaatku banyak Gerejaku banyak Kalau gerejaku banyak Jemaatku banyak Otomatis Persembahanku banyak Aku bisa bangun gereja besar Kalau gereja besar Menarik Pasti yang datang banyak Tapi Kalau gereja besar Tanpa hadirat Tuhan Tanpa sign and wonder Tanda muci Dan tanda kesembuhan Orang penuhi roh kudus Dilepaskan Dibebaskan Manifestasi kuasa Tuhan Di dalamnya Tidak ada Yaitu gereja Hanya gereja besar Gedungnya Tapi Oh Jemaatnya Tidak besar Sign and wonder Harusnya berjalan Di gereja hari ini loh Tanda-tanda muci Halal yang akan cair Terjadi di gereja Tapi banyak pendeta Gak pernah Banyak Jarang sekali ya Sign and wonder Pendeta hari ini ya Betul atau gak Dari kelepasan Mujidja Memang orang bilang Apa sih itu Gak penting katanya Yang penting kan Yang bangun jiwanya Mana bisa Karena kuasa Tuhan Hadirat Tuhan Urapan Tuhan Identik dengan Sign and wonder Mujidjat kesembuhan Tanda hari Kelepasan Tidak bisa dipisahkan Dengan itu Betul gak Karena hal kita ngomong Dimana ada roh kudus Disitu ada kemerdekaan Merdekaan dari mana Sakit penyakit Kelepasan Kemelaratan Kemiskinan Setan Pengaruh Lumpuh Berjalan Dan segala macam Seperti itu Karena para nabi Banyak bernubuat palsu Nubuatnya Ngomongnya Yang disenengin Jemaatnya Supaya jemaatnya Tidak tersinggung Dan pindah gereja Karena kalau ngomong ketus Pendetanya Kondeta kok kayak gitu Ngomongnya ketus Kotbanya ketus Kalau gak depan Gue mendingan Dengar kotba pendeta ini Kenapa? Lucu Para nabi Banyak bernubuat pahlu Para imam mengajar Sobenang-wenang Dan umatku Menyukai hal yang demikian Tetapi Apakah yang kamu Perbuat Apabila datang Kesudahannya Ya neraka lah Tuhan gak berkenan Bagaimana Terjadi kebangunan Ruani Mana bisa Gereja seperti ini Untuk Karena hal Tuhan Diperlukan Kesungguhan Keseriusan Bukan main-main Untuk mencari Tuhan Dibutuhkan Kesungguhan hati Dan keseriusan Tidak main-main Dan Tuhan Itu sangat mahal Dia adalah Ala yang Powerful sekali Ala yang luar biasa sekali Sampai jumpa di video Sampai jumpa di video